Intro Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Salam Sejahtera Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan Bagian firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasalnya yang pertama Ayat 8 sampai 17 Roma pasalnya yang pertama Ayat 8 sampai 17 Dalam bagian ini Paulus mengungkapkan sukacita yang ia rasakan Karena mendengar kabar tentang iman orang-orang percaya yang ada di Roma Roma 1 ayat 8 berkata Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Alaku Oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia Paulus mengucap syukur kepada Allah Atas berita sukacita tentang iman jemaat di Roma Dalam bagian ini Paulus juga mengungkapkan keinginannya yang sangat besar untuk mengunjungi jemaat yang berada di Roma Ia ingin melihat secara langsung pertumbuhan iman jemaat di sana Karena hal itu akan menambah sukacita di dalam hatinya Namun keinginan Paulus yang lebih besar untuk berada di sana adalah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di Roma Dalam ayat 16 dan 17 Paulus memberikan alasan yang membuatnya begitu ingin memberitakan Injil Coba kita perhatikan Roma pasal pertama ayat 16 sampai 17 Demikian firman Tuhan Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Melalui ayat ini kita melihat bahwa Paulus benar-benar mengetahui apa itu Injil Dia mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Injil yang dimaksud oleh Paulus ini merujuk kepada pribadi Yesus yang menyelamatkan manusia berdosa Ayat ini juga menunjukkan bahwa Paulus benar-benar mengetahui apa yang menjadi kerinduan Allah Yaitu agar banyak orang dapat mendengar Injil dan percaya kepada Yesus Bapak, Ibu, Saudara sekalian Jika Paulus begitu bersuka cita mendengar kabar tentang iman orang-orang percaya yang berada di Roma Apakah kita juga akan bersuka cita untuk hal-hal seperti itu? Jika Paulus sangat rindu memberitakan Injil kepada orang-orang yang berada di Roma Apakah kerinduan seperti ini juga ada di dalam hati setiap kita? Semoga Tuhan yang akan menolong kita dan terus mengubahkan hati kita Agar apa yang menjadi kerinduan Tuhan juga boleh menjadi kerinduan setiap kita Pada akhirnya, biarlah kerinduan itu yang boleh menggerakkan kita untuk ambil bagian di dalam pemberitaan Injil Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan lewat kehidupan kita Semoga Tuhan akan menolong setiap kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih